Hai, perkenalkan nama saya, Ribetontos Hari, dari program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madewa Indonesia. Belajar Sejarah itu sangat menyenangkan, tetapi belajar sejarah tidak hanya dalam kelas saja, melainkan kita diajak untuk melakukan program kuliah kerja lapangan, di mana mahasiswa diajak untuk berkunjung ke situs-situs sejarah. Berikut ini ada video hasil karya mahasiswa yang berkunjung ke Pura Belajar. Yuk kita simak! Pura Gua Gajah terletak pada suatu tebing di pinggir sebelah selatan jalan besar yang menghubungkan desa Bedulu dengan tegas kecamatan Balbatu, Kabupaten Giyanya. Jaraknya lebih kurang 26 km melalui jauh pariwisata dan pasar tampak siring. Gua tersebut berada di bawah pada kaki tebing yang tinggi, menghadap ke lembah sungai Petanu yang mengalir di selat-selat tebing curam berliku, lebih kurang 300 m sebelah barat desa Bedulu. Penemuan Gua Gajah berawal dari laporan pejabat Hindia Belanda, L.C. Heiting pada tahun 1923, yang menemukan Arca Ganesa, Silingga, serta Arca Hariti kepada pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Dr. W.F. Suterhin untuk mengadakan penelitian lanjutan pada tahun 1925. Pada tahun 1950, Dinas Purbakala Republik Indonesia melalui seksi-seksi bangunan Purbakala Bali, melakukan penelitian dan penggalian pada tahun 1954 sampai tahun 1979, dan ditemukan tempat petirtaan kuno dengan enam buah patung wanita dengan pancuran air di dada, dan sampai sekarang keberadaannya biasa dipercaya memberikan vibrasi penyucian aura bagi pengunjung. Pada zaman dahulu, Puragua Gajah merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh para pendeta atau oleh para yogin pesmedi. Hal ini bisa dilihat dari jenis peninggalannya serta letak Puragua Gajah tersebut. Mengenai nama-nama Puragua Gajah yang dapat dianalisis yaitu 1. Gua Gajah Nama ini diperjemahkan oleh Franz Krut, dipakai mulai tahun 1925 oleh orang-orang Belanda. Di dalam laporan itu dipakai nama Gua Bedulu dan Gua Gajah untuk maksud yang sama. 2. Puragua Di kalangan penduduk desa Bedulu, tempat suci ini dikenal dengan Puragua. Nama-nama lokal seperti ini banyak contohnya, antara lain Puragua di Besake, Puragua Lawang di sebelah timur desa Kusambu, Puragua Garbadi Sawah Gunung, Puragua Lawang dan masih ada lagi. Semenjak nama Gua Gajah dipergunakan, nama Puragua terdesak pemakaiannya. 3. Luagajah Nama luagajah kadang-kadang dikaitkan dengan tempat suci ini. Nama tersebut tersulat dalam lontar negara kertagama. Di dalam lontar itu disebutkan bahwa desa yang berdekatan dengan luagajah adalah desa Bedulu. 4. Air Gajah atau Air Gajah Nama air gajah juga diperkirakan nama Puragua Gajah pada masa lampau. Nama itu tetap tercantum dalam proses kiraja dan mawangsawardana, marakata, pangka, jasta, tunggadewa. Tahun 1022 Masehi dan Pasasti Raja Betara Sri Mahaguru tahun 1324 Masehi. 5. Anta Kunjara Pada Di dalam Pasasti Pandak Bandung tahun 1071 Masehi disebutkan adanya tempat suci bernama Anta Kunjara Pada. Pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Beberapa ahli menghubungkan nama ini dengan Puragua Gajah sekarang. Kunjara berarti gajah. Pada prosesi dawan tahun 1053 Masehi, Anta Kunjara Pada dinyatakan dengan sebutan Sangyang Dharma. 6. Data Arkeologis Pura Goa Gajah dibagi menjadi dua kompleks yaitu Petirtaan dan Kompleks Arca Buddha. Kompleks Petirtaan dikenal dengan sebutan Pura Goa Gajah sebagai monumen yang masih berfungsi. Kolam Petirtaan Berkedudukan 13 meter di sebelah selatan, Goa berbentuk segi 4 panjang 23 meter dan lebarnya 13 meter. Digali oleh Dinas Purwakala Bali tahun 1954 dari Timbunan Tanah. Petirtaan itu dibagi atas tiga bilik, dipisah-pisahkan oleh tembok yang rendah. Di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat tiga buah arca pancuran. Di tengah arca laki-laki diapit oleh arca kerempuan. Jumlah arca tinggi lebar dan tebal sama dengan arca-arca di bilik kanan. Untuk di bilik tengah, juga terdapat pancuran dengan ketinggian yang sama. Sekalipun di bilik ini belum diketahui arca pancurannya, namun dapat diperkirakan bahwa masa lampau di perjataan ini terdapat tujuh buah pancuran. Untuk itu sering berkaitan dengan tujuh sungai suci di Tanah Hindu. Dalam kitab-kitab beda, sungai-sungai itu sangat sering disebutkan. Kepercayaan pada kesucian air pancuran itu dapat dihubungkan dengan penjelasan prasestik campah. C. Bahwa air gajah pada masa lampau berdiam seorang untuk menjabat diaksa waktu pemerintahan Raja Sri Mahaviru. Berkenaan dengan arca-arca pancuran itu, telah banyak dijelaskan oleh sutrikin. Terutama sekali dari bagian pinggang ke atas. Para ahli mempertimbangkan pekirtaan ini dengan pekirtaan di candi belahan. Tidak jauh pula perbedaannya dengan jalan tunda. Gaya arca-arca ini tergolong arca abad sebelas. Goa Bentuk ukuran goa ini dicatat tahun 1925 dan telah diuraikan secara terperinci di dalam melakonan kegunaan Belanda. Dijelaskan bahwa goa ini berbentuk buruk T. Pada ceruk di ujung timur goa, terdapat sebuah trilingga dari batuan besi. Tinggi berada di atas lapik, masing-masing dikelilingi 8 buah lingga kecil-kecil. Lingga ini mempunyai hiasan upawita. Pada ceruk di ujung barat, terdapat sebuah arca Ganesha dari Andesit. Memegang sebuah kendilang keadaan duduk. Arca Duara Pala Di depan pintu goa, terdapat dua buah arca Duara Pala. Sebuah masih utuh dan sebuah lagi sudah pecah. Fragmen kepala dari arca ini disimpan di dalam goa dalam salah satu ceruk. Arca pancuran Ganesha dan arca Stupa atau Chatra. Berjajaran dengan arca Duara Pala tersebut, di atas terdapat sebuah pancuran. Ganesha bersifat duduk dan bagian bawahnya memakai purus. Atau dalam bahasa Bali, bagian bawah tiang yang memasukkan ke dalam sendi. Fragmen-fragmen Stupa yang ada di tempat ini belum diketahui asal usulnya. Arca Ganesha ini sangat khusus. Prasasti Menurut pengamatan Suterhim pada dinding goa sebelah timur dekat dengan pintu masuk goa, surat inskripsi yang berbunyi Kamon dan Sahi, Angsa, goris menggolongkan inskripsi itu dalam guruk 4A, yaitu Prasasti-Prasasti dari zaman pemerintahan Raja Anak Umusu tahun 1045-1069 Masehi. Hiasan Relief Bagian yang ditonjolkan pada goa diberi hiasan relif. Bidang muka di atas bentuk goa diukir hiasan kepala. Tangannya menguak ke luar, matanya mendilik dan melirik ke arah barat atau ke kanan. Di sampingnya terdapat hiasan daun, hiasan muka-muka binatang hutan, dan lain-lain. Bidang-bidang sampingnya berisi hiasan yang semacam hutan. Bagian yang menonjol ini semakin tak selalu seperti kura-kura, mendukung gunung. Jika demikian, konsepsi Samudra Matana melandasi pembangunan goa dengan ceruk pertapaan ini, dan sangat erat hubungannya dengan petirtaan yang dibangun di depannya. Pelinggih Min Brayut Pelinggih Min Brayut tidak terlalu kunah, tetapi di dalamnya tersimpan tiga buah arca kunah. Dalam Brayut adalah nama julukan untuk orang, banyak anak, serta miskin. Tetapi secara filosofi, arca seperti itu menggambarkan orang mencintai dan menyayangi anak-anak. Di dalam hubungan dengan ajaran Buddhis, arca dinami, hariti, adapun arca-arca itu ialah ratu Brayut atau Hariti, arca Ganesha, dan arca orang, sikap duduk. Kompleks Arca Buddha Di dalam pembicaraan mengenai kompleks petirtaan, kita melihat adanya pengaruh Buddhis. Di kompleks arca Buddha yang letaknya 100 meter di sebelah selatan petirtaan, pengaruh Buddhis tersebut lebih banyak kita jumpai. Pada lereng yang berlawanan dengan buah gajah, masih terdapat sisa-sisa dasar candi berukuran relief. 1. Arca Buddha Beberapa meter di sebelah selatan dasar candi, yang masih menempel di tebing terdapat dua buah arca Buddha di atas, sebuah pelinggi terbuka seperti altar. Kedua arca itu dalam sikap dhyana mudra. Dari mana asal mula arca itu dan di mana tempat asalnya, belum diketahui dengan pasti. Gaya arca itu dapat disamakan dengan arca Buddha di Jawa Tengah. 2. Fragment Candi Tebing Semua candi tebing yang kita sebutkan di muka memiliki pola arsitektur sejenis, seperti candi-candi di Jawa Timur. Fragment candi di tempat ini berbeda dengan candi-candi itu. Yang masih dapat kita ketahui antara lain fragment berbentuk catra, ada dua macam. Sebuah di antaranya bercabang tiga. Masing-masing cabang ini memiliki beberapa peying, tetapi sebagian telah rusak. Di ujung fragment ini ada relif Buddha. Tangkal catranya yang tunggal mempunyai 13 buah payung, yang sangat menarik dan indah hiasannya sebuah fragment badan stupa. Hiasan itu motif batik terletak di antara dua buah filan. Di bawah atap terdapat hiasan yang terbang. Ditinggalkan dari segi arsitekturnya, Maka, kompleks yang di sebelah utara menunjukkan tanda-tanda siwa istis. Sedangkan kompleks yang di sebelah selatan coraknya buddhistis. Rupa-rupanya, pada zaman dahulu, kedua kompleks gua gajah itu dipergunakan oleh pendeta siwa dan pendeta Buddha. Dalam satu priode, hal itu pula memberikan petunjuk bahwa mereka dapat hidup bergampingan secara rukun, karena agama siwa dan agama Buddha Mahayana luluh menjadi satu di Bali. Nah, itu tadi suatu video asal karya mahasiswa saat melakukan program kelihatan kerja lapangan. Di program Strip Indikas Sejarah FKIP, Universitas PGNI Madewan Indonesia, kita sebagai mahasiswa diberi kebebasan berekspresi di lapangan. Bahkan ada beberapa alumni yang mampu berkecimpung di dunia YouTuber dan juga membuat media pembelajaran sejarah. Oh iya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.